Intro Assalamualaikum para pecinta bridge dimanapun kalian berada Kita ketemu lagi dalam channel bridge nya Syahryal Ali Channel bridge kebanggaan kita semua Kami ingin melanjutkan proyek LTP B1 on video Ini adalah video nomor 36 Judulnya adalah contoh partai 3 Perencanaan permainan pada kontrak truf Kontrak yang ada truf nya Mari kita kasih utara selatan kesempatan Untuk memainkan partai ini dengan bantuan warna truf Tidaklah meragukan bahwa truf yang panjang dan kuat Merupakan ide yang bagus Atau suatu yang sangat bagus Klub atau keriting adalah truf terbaik untuk utara selatan pada papan ini Seperti terlihat targetnya adalah 9 trik Barat mulai dengan speed 6 Kartu terbaik keempat dari sut terpanjangnya Dan terkuatnya terhadap kontrak notram Tapi Yang benar buat Barat Ialah lead speed king Jika truf nya Truf nya adalah klub Anda ingat kenapa? Ayo Hanya 2 kartu tinggi berurutan Diperlukan untuk lead kartu tinggi Jika ada warna truf Hanya 2 kartu berurutan 3 kartu berurutan Direkomendasikan Untuk lead kartu tinggi Terhadap notram Kalau dia 3 berurutan Kita lead kartu tinggi Tapi untuk kontrak truf Hanya perutuh 2 kartu tinggi berurutan Kita lead yang tertinggi Barat Hanya pegang 2 kartu tinggi Spade berupa Berurutan Yaitu speed king dan speed queen Dia harus lead Pit besar Jika Klub adalah truf Tapi Lead Kartu terbaik keempat Spade Dalam hal ini adalah speed 6 Terhadap kontraknya notram Oke Kalau kontraknya truf Haruslah Kartu tinggi Tertinggi Ini merupakan Percobaan pertama kita Pada perencanaan permainan Bila ada warna trufnya Step 1 Step 1 Adalah Sama dengan notram Mengidentifikasi Target Target kita Yalah memenangkan 9 trik Seperti tertulis ya Di kiri atas ya Target yang sama dengan Saat partai ini Dimainkan pada kontrak Notram Ya Sama dengan targetnya Terakhir itu ya Sama-sama 9 trik Step 2A Berbeda Jika ada warna truf Pada notram Kita gunakan Step 2A Untuk Menghitung Kartu menang Langsung Kartu menang Langsung Kini ada warna truf Kita akan Menghitung Loser Atau kartu Kalah Declare Pada step 2A ini Mencakup Pemeriksaan Masing-masing Keempat Kombinasi kartu Utara Selatan Ya Di setiap Setiap sut Kita Periksa Berita baik Yang pertama Ialah Tidak ada loser Di warna truf Truf selatan Sangat solid Tidak ada Kesulitan menarik Keempat truf Yang di luar Bagaimanapun Pembagiannya Gampang Kita tarik semua Cuma 4 lembar Di luar Ada satu loser Di spade Lebih jauh Loser Spade Akan mudah Diserang Setelah Lead speed king Barat Menjatuhkan As speed Kita Lead speed King Akan menang Kita Dengan as Satu lembar Speed tersisa Akan menjadi Kartu Kalah Atau loser Ada satu loser Di diamond Karena tidak adanya Diamond as Ada satu loser Di hat Karena Tidak adanya King hat King hat Tidak ada Ya bisa ada loser Bisa tidak Totalnya ada Tiga loser Masing-masing Satu di hat Diamond Dan Spade Step Kedua B Dengan adanya Troop Ialah Menentukan Berapa loser Harus dihilangkan Agar Supaya Target dapat Dipenuhi Kita butuh Sembilan trick Jadi kita Boleh kalah Empat trick Untungnya Hanya Hanya ada Tiga kartu Kalah Kita tidak Harus Menghilangkan Satupun Loser Loser ini Untuk Memenuhi target Kita Karena loser Cuman tiga Boleh empat Padahal Kita harus Punya Tiga loser Kita hanya Punya tiga loser Tapi Kita Boleh kalah Empat trick Target Seharusnya Mudah Diperaih Inilah Saat yang Tepat Mempertimbangkan Apa yang Bisa Bikin Berantakan Apa yang Bisa bikin Kacau Apa yang Bisa bikin Targetnya Tidak tercapai Satu-satunya Yang bisa Bikin Berantakan Ialah Defender Bisa Memenangkan Trick Dengan Roof Ada yang Bisa kita Lakukan Tentang ini Kita harus Menarik Truf Lawan Secepat Mungkin Karena ada Bahaya kartu Menang kita Dituf oleh Lawan Pada Bab Sebelumnya Kita Melihat Beberapa Situasi Dimana Declarer Harus Menunda Menarik Truf Ini Satu Situasi Ini Ini adalah Satu Situasi Dimana Declarer Harus Mencaput Truf Secepat Mungkin Ya Kasis ini Ya Bila jumlah Loser Tidak cukup Mengancam Target Ya Jangan Mengambil Resiko Loser Loser Extra Dengan Membiarkan Defender Menang Dengan Roof Pastikan Target Dan Tarik Truf Setelah Memenangkan Trik Pertama Dengan Speed As Declarer Harus Menarik Truf Seketika As Club Kedua Lawan Hadir King Club Kedua Lawan Juga Ikut Mudah Bagi Anda Melihatnya Bahwa Semua Truf Pada Defender Sudah Habis Pada Bridge Sebenarnya Di mana Anda Tidak Bisa Melihat Semua Kartu Semua Kartu Anda Harus Mengandalkan Pada Hitungan Warna Truf Untuk Mengetahui Bahwa Defender Sudah Tidak Punya Lagi Ya Kartu Truf Kini Bahaya Roof Oleh Pihak Bertahan Sudah Dinetralisir Tergantung Target Tidak Lagi Terancam Kita Akan Kalah Tiga Trick Paling Banyak Berakhir Paling Kurang Satu Over Trick Kita Hanya Butuh Sembilan Dapat Sepuluh Ya Oper Trick Tidaklah Sepenting Memenuhi Target Tapi Cukup Berharga Karena Target Sudah Aman Kita Harus Mencoba Menangkan Sebanyak Mungkin Trick Ya Karena Tricknya Sudah Aman Targetnya Sudah Aman Misalkan Kita Lead Speed King Untuk Memaksa Diamond Ash Keluar Salah Satu Looser Pasti Kita Defender Kemudian Memenangkan Satu Trick Di Speed Looser Pastinya Yang Telah Kita Anggarkan Ya Tangan Utara Dan Selatan Keduanya Kini Void Speed Ya Pada Notram Defender Akan Bebas Memenangkan Beberapa Trick Lagi Di Warna Speed Stopper Satu-satunya Speed Telah Jatuh Ya Kenyataannya Bahwa Klub Adalah Troop Berarti Bahwa Defender Tidak Lagi Bisa Memenangkan Trick Di Speed Speed Troop Di Tangan Utara Selatan Kini Berfungsi Sebagai Stopper Speed Penahanan Speed Satu-satunya Trick Lainnya Yang Didapatkan Defender Pada Papan Ini Adalah Heart King Trick Yang Akan Mereka Dapatkan Jika Ketika 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 Declarer Melanjut Melakukan Finesh Satu Pelajaran Bagus Untuk Mengetahui Apa Yang Terjadi Jika Defender Meneruskan Speed Heart King Akan Terbang Alias Naik Roda Dan Dibawa Pulang Nah Dibalik Speed Misalkan Barat Membuat Kesalahan Dengan Memainkan Speed Lagi Utara Dan Selatan Keduanya Void Di Speed Jadi Ruf Bisa Dilakukan Di Tangan Manapun Bisakah Anda Melihat Bagaimana Declarer Meng Mengambil Keuntungan Dari Kesalahan Ini Dan Memenangkan Trick Yang Tersisa Kendati Finesh Heart Nya Gagal Caranya Gimana Truff Dari Dari Dami Dia Buang Loser Di Tangan Yaitu Heart Bila Defender Leads Suatu Suit Dimana Kedua Declarer Dan Dami Void Dan Declarer Dan Dami Paling Kurang Punya Satu Lembar Truth Declarer Dihadapi Suatu Istilah Sebut Roof Dan Discard Jadi Kalau Kita Dia Kembali Suit Dami Yang Tangan Tangan Tidak Ada Tetapi Masih Masih Punya Paling Kurang Satu Lembar Truth Makanya Dia Disebut Kembali Dengan Roof And Discard Suatu Roof Dan Discard Biasanya Memberikan Suatu Trick Yang Tidak Bisa Dia Menangkan Sendiri Pada Trick Ini Misalnya Roof Dan Discard Membiarkan Declarer Meneruf Salah Satu Kartu Kalahatnya Di Dami Tidak Ada Cara Yang Membuat Selatan Bisa Meneruf Hat Loser Di Dami Tanpa Bantuan Defender Biasanya Adalah Strategi Yang Celek Bagi Defender Memberi Declarer Situasi Roof Dan Discard Cara Ini Membiarkan Declarer Discard Satu Loser Di Satu Tangan Dan Meneruf Di Tangan Yang Lain Ya Di Discard Teruf Di Dami Dengan Klab Di Tangan Dibuang Loser Hat Biasanya Biasanya Adalah Strategi Yang Jelek Bagi Defender Memberi Declarer Situasi Roof Dan Discard Cara Ini Membiarkan Declarer Discard Satu Loser Di Satu Tangan Dan Menerufnya Di Tangan Lainnya Ada Juga Papan Dimana Defender Harus Memberikan Roof Dan Discard Tetapi Pada Sebagian Besar Papan Strategi Ini Akan Membantu Declarer Bukannya Defender Pada Pandangan Sekilas Keliatannya Roof Dan Discard Tidak Apa Apa Setelah Masih Punya Satu Loser Heart Karena King Heart Ada Di Timur Keliatannya Kesalahan Barat Tidak Berpengaruh Coba Perhatikan Lagi Dan Fokus Pada Diagram Diamond Utara Diamond Utara Selatan Queen dan Jack Dan 10 Diamond Adalah 3 Diamond Sisa Yang Tertinggi Utara Punya 3 Diamond Dan Selatan Punya 2 Diamond Utara Utara Akan Menjadikan Tempat Parkir Untuk Sisa Loser Selatan Catat Juga Bahwa Warna Diamond Terblokir Setelah Menang Queen Diamond Dan Jack Diamond Dimainkan Kita Butuh Penangkap Kedami Di Warna Lain Untuk Menikmati Diamond 10 Untung Sekali Dami Punya Penangkap Pasti Yaitu Ashar Langkah Pertama Unblock Shoot Diamond Dengan Memainkan Diamond Queen Dan Diamond Jack Diamond Terakhir Selatan Dimainkan Dan Timur Discut Hard Warna Diamond Sudah Di Unblock Dan Sisanya Dan Saatnya Menggunakan Penangkap Dami Untuk Memainkan Diamond 10 Selatan Lead Hard Ke arah As Di Dami Menolak Fines Diamond Sudah Di Unblock Dan Lead Kini Di Tangan Yang Tepat Untuk Menguangkan Kartu Menang Extra Dami Spur Diamond Dimainkan Dan Dari Dami Dan Memenangkan Trick Sementara Selatan Discut Hard Terakhir Selatan Kini Pegang Tiga Truf Sisa Tertinggi Sehingga Selatan Pasti Memenangkan Tiga Trick Terakhir Utara Selatan Hanya Kehilangan Dua Trick Mereka Totalnya Memenangkan Sebelas Trick Bukan Bukan Hanya Utara Selatan Yang Memenuhi Target Target 9 Trick Mereka Malah Mendapatkan Dua Over Trick Dari Target 9 Malah Dapat 11 Dapat Dua Over Trick Mari Perhatikan Lagi Semua Kartu Ingat Bahwa Dengan King Heart Di Tangan Timur Tidaklah Mungkin Melepaskan Mendapatkan Sembilan Trick Di No Tram Setelah Opening Lead Tidak Speed Speed Dan Paling Kurang 10 Trick Pasti Jika Club Adalah Truth Jika Defender Saat Salah Dan Memberikan Roof Dan Disk Utara Selatan Bahkan Mendapatkan 11 Trick Ya 10 Plastik Ada Dua Alasan Yang Bagus Kenapa Papan Ini Lebih Baik Dimainkan Dengan Klub Sebagai Truth Daripada Dimainkan Pada Kontrak Notram Satu Utara Selatan Panjang Utara Selatan Panjang Dan Kuat Di Sud Klub 9 Kartu Berdua Dan Tidak Ada Loser Utara Selatan Pendek Dan Lemah Di Spade Hanya Empat Kartu Berdua Dan Satu Stopper Pendek Warna Lain Dan Satu Stopper Atau Tidak Ada Sama Sekali Adalah Alasan Yang Baik Mempunyai Warna Truth Warna Truth Adalah Stopper Untuk Warna Lain Tersebut Setelah Declarer Atau Dami Void Anda Akan Mempelajari Penawaran Memberikan Anda Pilihan Jika Anda Akan Ada Warna Truth Dan Warna Apa Itu Anda Bisa Menggunakan Petunjuk Di Atas Dalam Menutuskan Antara Truth Atau Notram Bila Suatu Papan Harus Dimainkan Pada Kontrak Truth Biasanya Paling Baik Memilih Warna Yang Paling Panjang Dan Kuat Di Antara Dua Pegangan Tangan Dan Meja Atau Dami Dengan Panjang Lebih Diprioritaskan Anda Tidak Akan Memilih Warna Truth Sampai Anda Mempelajari Tentang Penawaran Tapi Usahakan Mengingat Petunjuk Ini Akan Sangat Berguna Pada Saat Harus Menghadapinya Harus Sangat Berguna Nanti Kalau Sudah Benar Benar Oke Guys Demikian Video Video Kita Kali Ini Ditunggu Comment Like Dan Share Dukungan Rekan Rekan Semua Adalah Energi Bagi Kami Dalam Membuat Video Berkualitas Lainnya Sampai Jumpa Video Assalamualaikum Assalamualaikum Dukungan Tentang